Di ulang tahunnya yang ke-150, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Masyarakat berharap ada peningkatan kebersihan di lingkungan kebun binatang. Di akhir pekan, Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati satwa di kebun binatang. Memasuki ulang tahun kebun binatang ke-150, masyarakat berharap ada peningkatan kebersihan sampah di lingkungan kebun binatang. Selain harga tiket yang murah dan terjangkau, para orang tua bisa memperkenalkan satwa yang ada di kebun binatang ke anak-anak mereka. Ya karena kita ngambil hari libur kerja sih ya, ayahnya kan biasanya kalau hari Senin sampai Jumat kan kerja. Apa ya? Kali tentang kebersihan sih ya, terutama kan kebersihan gitu, biar kita nyaman, enak gitu kan. Untuk kondisi satwanya sendiri? Kondisi satwanya sendiri sih sekarang sudah cukup baik ya, perkembangannya juga dari tahun ke tahun juga lebih baik gitu. Binatangnya kalau bisa lebih banyak, lebih variatif gitu juga, terus infrastrukturnya gitu, lebih ditingkatkan lagi lah. Cocok buat keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga aja. Kebersihannya kali ya, udah itu aja sayangnya. Contohnya kebersihan apa juga? Apa sih kayak, kalau misalkan yang bekas-bekas habis makan itu harus dibuang untuk itunya. Ya paling ini aja, besi-besinya pada karatan tuh, buat diri, kalau buat megang tangan anak tuh kasihan. Tentunya semakin bertambah umur kebun binatang, baik pengunjung berharap, pengelola semakin memberikan pelayanan yang lebih baik juga bagi pengunjung dan pemelihara satwa. Yuliana Wan, Windrianti, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta Tentu Kota